Baik, selamat jumpa lagi di berbagai matematika Hari ini kita bahas mengenai suku banyak bagian yang kelima Pada pertemuan yang kelima ini kita akan bicarakan mengenai operasi akar Jadi kalau misalnya persamaan di pertemuan-pertemuan sebelumnya Kita sudah bicarakan kalau x tambah b sama dengan 0 Maka x nya sama dengan min b per a Kalau bersamaannya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 Maka x1 tambah x2 sama dengan min b per a Dan x1 kali x2 sama dengan c per a Kalau dia berpangkat 3 Ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d sama dengan 0 Maka akarnya ada 3 Kenapa ada 3? Karena berpangkat 3 Jadi maksimum ada akarnya 3 Berarti x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan min b per a x1 kali x2 tambah x1 kali x3 tambah x2 kali x3 Sama dengan c per a Kalau x1 kali x2 kali x3 sama dengan minus d per a Kemudian kalau berpangkat 4 Kemudian kalau berpangkat 4 misalnya Ax pangkat 4 tambah bx pangkat 3 tambah cx kuadrat tambah dx tambah e sama dengan 0 Maka akarnya ada 4 Berarti x1 tambah x2 tambah x3 tambah x3 tambah x4 sama dengan min b per a Kalau x1 kali x2 tambah x1 kali x3 tambah x1 kali x4 tambah x2 kali x3 tambah x2 kali x4 tambah x2 kali x3 kali x4 tambah x2 kali x3 kali x4 sama dengan minus d per a Kalau x1 kali x2 kali x3 kali x4 sama dengan e per a Jadi ini harus diingat semuanya Kalau berpangkat 5 juga bisa dibuat sampai pangkat berapa pun bisa dibuat Asal diikuti prosedur ini Mulai dari berpangkat 1 tadi sampai dengan berpangkat 4 sudah kita buat Sekarang kita akan bicarakan contoh soalnya Diketahui suku banyak x pangkat 3 kurang 14x kuadrat tambah 56x kurang 64 sama dengan 0 Akar-akarnya adalah x1, x2, x3 Tentukan nilai dari x1 kali x2 tambah x1 kali x3 tambah x2 kali x3 Jadi rumusnya tadi sudah kita dapat C per a Jadi ini a Jadi ini a 1, b nya minus 14, c nya 56 Berarti c per a berarti 56 per 1 sama dengan 56 Selanjutnya kita lihat lagi x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 tambah kx kuranglah 10 sama dengan 0 Akar-akarnya adalah x1, x2, x3 Jika x1 kali x2 sama dengan 2 Maka nilai k sama dengan berapa Jadi tadi kita sudah punya rumus Kalau bersamaannya adalah berpangkat 3 Maka x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan min b per a Berarti b nya min 5 Minus kali minus berarti 5 per 1 sama dengan 5 Berarti kita dapat x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 5 Kemudian kita juga sudah punya rumus x1 kali x2 tambah x1 kali x3 tambah x2 kali x3 sama dengan c per a C nya disini sama dengan k Berarti k per 1 sama dengan k Lalu tadi kita dapat x1 kali x2 kali x3 sama dengan min d per a D nya minus 10 Berarti 10 per 1 sama dengan 10 Nah tadi disini kita ketahui x1 kali x2 sama dengan 2 Jadi kita tinggal masukkan aja kemarin Nah berarti 2 kali x3 sama dengan 10 Berarti x3 sama dengan 5 Kemudian disini tadi kita sudah punya x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 5 Nah kalau x3 nya sama dengan 5 Ini tadi sudah kita dapat Berarti x1 tambah x2 sama dengan 0 Nah kemudian pada persamaan yang ini Kita dapat tadi x1 kali x2 diketahui 2 Ditambah x1 kali x3 tambah x2 kali x3 ini kan bisa kita ubah menjadi x1 tambah x1 tambah x2 kali x3 x3 nya tadi sama dengan 5 Sedangkan x2 nya x1 tambah x2 sama dengan 0 Jadi 0 kali 5 sama dengan 0 Berarti 2 tambah 0 sama dengan k Berarti k nya sama dengan 2 Oke Itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini Pada pertemuan berikutnya Kita akan membahas topik yang lain Untuk pertemuan kita kali ini Saya cukupkan sampai disini aja dulu Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya Terima kasih